Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat-sahabat semuanya Jumpa lagi kita di Ekonomika Channel Pada video kali ini Kita akan membahas tentang Seputar pelaksanaan OSN tahun 2023 Nah, bagi adik-adik semuanya Apakah sudah siap Untuk OSN tahun ini Nah, yuk simpak informasi Berkaitan dengan pelaksanaan OSN tahun 2023 Di website Puspresnas Kita bisa lihat bahwa OSN tahun 2023 ini Dilaksanakan dari tanggal 13 Februari Sampai dengan 7 April Tahun 2023 Nah, untuk informasi lebih lengkapnya Adik-adik semua bisa Download filenya di deskripsi Video ini Oke, kita langsung Ke pembahasan berkaitan dengan pelaksanaannya Pertama, untuk bidang SMA Untuk bidang SMA Masih seperti tahun-tahun sebelumnya Bahwa pelaksanaan OSN di tahun 2023 ini Masih meliputi Sembilan bidang atau sembilan mata pelajaran Matematika Fisika, kimia Informatika, biologi Astronomi, ekonomi Kebumian, dan geografi Untuk tingkat SMP Mapel yang diujikan adalah Matematika, IPA, dan IPS Sedangkan untuk SD Mapel yang diOSN-kan adalah Matematika, dan IPA Lalu, bagaimana proses pelaksanaan Untuk OSN tahun 2023 ini Untuk kegiatan OSNK Atau Olimpiade Saiz Nasional Tingkat Kabupaten Kota Untuk tingkat SD Itu dimulai dari tanggal 8 Mei Sampai dengan 11 Mei tahun 2023 Kemudian untuk tingkat SMP Tanggal 15 Mei sampai 18 Mei Dan untuk SMA Tanggal 4 April sampai 7 April Tahun 2023 Jadi, ini sudah semakin dekat Kalau untuk SMA ya Kemudian untuk OSN tingkat Provinsi Di tingkat SD Dimulai dari tanggal 19 Sampai 22 Juni 2023 Kemudian untuk SMP 26 sampai 29 Juni Dan untuk tingkat SMA Tanggal 5 sampai 10 Juni Nah, dan terakhir yaitu Kegiatan OSN di tingkat nasional Yaitu tanggal 27 Agustus Sampai dengan 2 September Terdiri dari SD, SMP, dan SMA Nah, lalu bagaimana Mekanisme pelaksanaan OSN tahun 2023 ini Berdasarkan edaran Dari Badan Sains Riset Teknologi dan Inovasi Kemendikbud Untuk kegiatan OSN tingkat Kabupaten Kota Yaitu menggunakan Platform Android Untuk SD dengan SMP Sedangkan untuk SMA Menggunakan Seperti kegiatan ANBK Itu menggunakan komputer Jadi seperti biasa Dan untuk Lokasinya itu Dilaksanakan di sekolah Yang ditentukan oleh dinas Untuk SD dengan SMP Kemudian Untuk SMA Itu biasanya diadakan Di sekolah peserta masing-masing Bagi yang memenuhi persyaratan Seperti adanya Ketersediaan komputer yang cukup Dan juga Jaringan yang memadai Begitu Nah Dari penjelasan tadi Maka kita dapat menyimpulkan Bahwa Kegiatan OSN Tingkat Kabupaten Kota Itu dilaksanakan secara Daring Atau online Jadi masih seperti yang Tahun-tahun sebelumnya Kemudian untuk Kegiatan OSN Tingkat Provinsi Masih seperti Kegiatan OSNK Platform yang digunakan Sedangkan untuk SD dengan SMP Itu berbasis Android Sedangkan untuk SMA Adalah menggunakan modal Nah lokasinya juga sama Untuk SD dengan SMP Itu masih sekolah Yang ditentukan oleh dinas Sedangkan untuk SMA itu Di sekolah peserta masing-masing Ya Dan biasanya untuk SMA Kita memakai aplikasi Zoom Meeting Untuk mengawasi Peserta OSN Nah jadi intinya Untuk OSN Tingkat Provinsi Itu dilaksanakan Secara Daring Terakhir yaitu Pelaksanaan OSN Di tingkat Nasional Untuk OSN Tingkat Nasional Pelaksanaannya itu Dilakukan secara Luring Pada tahun ini Pemerintah Dalamat ini Kemendikbud Menunjuk Kota Bogor Sebagai pelaksana Kegiatan OSN Yang dilakukan secara Luring Oke Demikian dulu Pembahasan berkaitan Dengan informasi Pelaksanaan OSN Tahun 2023 Jika Teman-teman Merasa video ini Bermanfaat Jangan lupa Like Subscribe Dan Comment Serta share video ini Agar teman-teman Yang lain juga Mengetahui Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih